Hai guys kita makan guys daging kelinci bakar guys Hai pakai bumbu barbecue guys pakai bumbu barbecue Del Monte Wah mantap banget guys ya tuh guys Wow mantap guys masak sendiri guys ini diungkap dulu ya guys ya daging kelinci nya diungkap dulu biar dagingnya tidak keras ini guys daging kelinci guys kayak gini guys ya tuh sausnya guys mantap Bismillahirrahmanirrahim guys Allah membalikkan Afi Mbah Zaktan Wakil Azar benar hai 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 mantap banget guys enak banget enak banget guys asli parah ini menyenangkan ah ya ndi kada di kala masas sendiri kita inak banget guys ah ah eh ah ini apinya guys hati kelinci kayak bumbu bagak enak banget jadi kalau daging kelinci itu guys rasanya persis kayak ayam tapi dia lebih sekel guys jadi yang kelinci itu harusnya kalau mau dibakar itu untuk bakar sampai begini ya guys ya aduh kameranya jatuh guys ngambilnya jatuh maaf ya guys ya potongan gede 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 gini itu mesti di presto dulu guys biar supaya dagingnya enggak enggak alat guys enak banget mantep belakang baju is besaya guys saya ambil yang dadanya guys ya enggak ada atasnya guys paru-parunya guys bawah masya Allah ya guys ya Allah ciptakan hewan yang halal yang cantik tapi halal guys masya Allah bisa buat konsumsi yaitu kelinci guys masya Allah emang sih kebanyakan orang ya guys kalau konsumsi kelinci itu gelilah atau kasihan tapi kalau kelinci enggak dikonsumsi guys malah lebih kasihan guys karena emang makhluk Allah itu kalau bermanfaat buat makhluk lainnya seperti manusia itu yang halal ya guys untuk dipotong itu dia itu senang guys kayak ayam bebek kambing sapi kalau cuma didiamin doang enggak dimanfaatin sayang kalau kemakan gini buat tenaga kita kita bisa buat ibadah ya kan guys jadi dia itu bahagia guys kalau dagingnya kita makan apalagi kita memotongnya dengan bacaan takdir guys cara memotong hewan itu bismillah Allahu Akbar gitu guys memotong ayam bebek klingki entog jangan asal motong mesti pake bacaan cukup tuh jatuh mulu guys oke guys sekian ya dari video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys